Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah riskinya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya mau ajakan teman-teman untuk jalan-jalan di Pasar Kangan Jogja, yang disemenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta. Nah disini saya mau ajakan teman-teman untuk berburu kuliner yang unik ya, katanya disini juga banyak kuliner zaman dulu. Seperti apa yang suruhannya? Yuk langsung aja kita gas! Intro Nah teman-teman ini ada yang menaruh ya, namanya Letri Gedan. Saya mau mencobain. Halo Mbak, ledri gedang itu apa Mbak? Gimana Mas? Ledri gedang itu apa sih? Ledri itu kayak leker itu, tapi agak tepung ini Mas. Apa namanya? Kayak pisang. Banyak dari apa-banyak? Pisang. Oh, pisang. Di dalamnya ada pisang. Tepung. Sante serapa. Sante serapa. Terus pisang ada coklat juga. Oh, iya. Ada coklat sama. Ini mirip kayak serabi ya? Iya, iya. Oh, ini serabi. Boleh Mbak, cobain ya. Oh, iya. Saya beli ya. Rasanya ada berapa macam atau satu macam? Dua. Oh, dua. Ada yang coklat, ada yang original. Original. Oke, saya cobain ya dua-duanya. Oke, siap. Berapa nih Mbak? Ini lima ribu. Lima ribuan? Iya. Oke. Lima ribu, satu lima ribu. Jadi puluh ribu. Puluh ribu, iya. Nah itu teman-teman, namanya Ledri. Ini asli dari mana sih sebenarnya? Dari Jogja. Jogja ya? Iya. Kalau Ledri kan ada beberapa macam-macam. Yang di Jawa Timur itu kayak... Yang keras itu kan? Iya. Kalau ini asli reset yang buyut. Yang buyut. Iya. Oh, oke. Turun-menurun ya? Melestarikan berarti ini ya? Melestarikan. Oke, Mbak. Benar. Benar, benar-benar. Benar, benar-benar. Siap. Oke, saya coba ya Mbak ya? Siap. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba ini Ledri-nya ya. Ledri Kedang. Mantap. Bismillah. Adonannya lembut ya, jadi ini kayak serabi tapi beda ya ini ada pisangnya kemudian ada coklatnya dan ditekuk gini ditekuk kedua gitu ya kalau serabi biasanya kan gulet gitu ya kemudian digulung nah ini ditekuk jadi ini dua gini nah ini dalamnya ada pisang sama coklatnya mantep adonannya lembut rasanya ada ada manisnya dan coklatnya dan juga ada rasa pisangnya karena di dalamnya ada pisangnya. Mantap. Nah, teman-teman ini ada apemberas buwanti Pasar Ngasem ya. Oh yang biasa di Pasar Ngasem pasti tahu nih. Saya pernah ke sana dan di sini kebulan ada bu mau beli ya? Apemberasnya pak. Oh ya. Berapaan bu? Rp10.000. Tiga. Ya boleh Rp10.000. Saya pernah beli di sana? Di pasar? Iya sama beli ya. Sama beli apa? Sendangayu itu. Iya. Yang di review ini ya Pak? Iya betul. Iya betul. Harganya Rp10.000 dapat tiga biji teman-teman. Mantap. Nanti kita cobain ya. Nah teman-teman ini ada yang menarik ada namanya bir jawa. Nah saya penasaran mau cobain ya. Berjawa itu apa mbak? Itu basicnya jahe secang serai terus ada 12 rempah-rempah lainnya ini. Oh 12 macam apa aja itu? Iya. Itu ada cabai jawa. Cabai jawa. Ini ada secangnya. Kayu manis? Iya kayu manis. Ini ada cengkeh. Oke. Ini tumbar ya Pak? Iya. Oh ya terus jahe? Iya ada jahe nya. Banyak. Oh banyak ya ada 12 macam ya. Oke saya mau cobain ya mbak. Oke. Berapa harganya satu ini? 10.000. 10.000 itu itu es ya tinggi? Iya harus kalau enggak nanti pas disek bisa meledak. Oke. Oh disek ya? Iya ini dikasih perasan jeruk nipis. Oh ada perasan jeruk nipis. Oke. Oke. Oke teman-teman, tadi kita udah beli ya, ini apem beras buwanti dari Pasar Ngasem yang terkenal banget. Nah, untuk minumannya saya pesen ini, bir jawa. Langsung aja yuk kita cobain dulu apem berasnya. Ini anget ya, kondisinya masih panas, tadi baru selesai dimasak. Mantap, bismillah. Rasanya enak banget teman-teman ya. Apemnya ini adonannya lembut, padat ya. Rasanya mantep banget. Dan aromanya wangi. Mantap. Cocok banget ya, kita hari ini suri-suri jalan-jalan di Pasar Kangen sambil menikmati jajanan tradisional. Ini ada apem beras buwanti. Enak banget. Sekarang kita cobain minumannya, yaitu bir jawa. Rasanya seger banget, dingin, seger, tapi anget di tenggoraan. Unik banget rasanya, mantap. Hei, huin, 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 huin. Ayo, huin, huin, huin. Terus, terus, terus. Halo teman-teman, suasana sore hari ini di Pasar Kangen. Sado banget ya. Kita bisa jalan-jalan nyobain aneka jajanan kuliner yang ada di sini ya. Yang unik-unik ada jajanan tembo dulu dan minuman tembo dulu. Kemudian di sini juga bisa kita lihat di belakang saya itu ada petunjukan, kesenian ya. Dengan langgam-langgam jawa gitu ya, lagu-lagu jawa. Jadi suasananya makin mantap, makin sadu teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya nemu ada kerak telur ya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Ternyata di Pasar Kangen ada yang jualan kerak telur. Nah satu porsinya itu harganya Rp20.000. Mantap banget ya. Ini pakai telur bebek ini teman-teman. Kita cobain ya. Nah teman-teman, udah matang nih kerak telurnya ya. Langsung aja yuk kita cobain. Kita buka ya. Bismillah. Masih panas nih. Mantap ya. Jadi kerak telurnya itu satu porsi. Banyak banget teman-teman ya. Gede banget nih adonannya. Pakainya pakai telur bebek. Mantap. Oke, kita cobain ya kerak telurnya teman-teman. Ini ada abon dan bawang, bawang kurangnya nih di atasnya. Langsung aja kita coba. Mari makan. Rasanya enak banget teman-teman ya. Ada kurangnya. Kemudian ada manisnya dari abon ya. Mantap. Nah teman-teman, ini ada yang menarik. Namanya Dawat Ireng Jembut. Ini enggak saru ya. Jembatan Butoh. Jembatan Butoh itu dimana? Purworejo. Oh Purworejo. Dari Purworejo ini berarti ibu ya? Oke, saya cobain ya mbak. Berapa harganya satu mbak? Rp 8.000. Rp 8.000. Oke, siap. Satu nyi. Oh dari Purworejo. Oke teman-teman, alhamdulillah ini saya udah selesai jalan-jalan di Pasar Kangen yang ada di Taman Budaya Yogyakarta. Tadi kita udah muter-muter dan nyobai aneka kuliner yang ada di sini. Mantap-mantap teman-teman ya. Rasanya mantap. Kemudian tadi kita juga banyak sekali ketemu sama kuliner-kuliner tradisional tempel dulu ya. Jadi rekomendasi ini buat teman-teman yang mungkin lagi di Jogja pas ada event Pasar Kangen. Wajib ini datang ke Pasar Kangen. Oke teman-teman, jalan-jalan kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.